Memperingati hari Waisak, ribuan umat Buddha memadati vihara Vipa Sanagraha di kawasan lembang Kabupaten Banu Barat pada selasa siang. Selain tempat untuk beribadah, vihara yang terletak di kawasan Banu Utara tersebut dijadikan destinasi wisata umat Buddha untuk bersuafoto serta mencoba koin keberuntungan. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah memadati vihara Vipa Sanagraha di lembang Kabupaten Banu Barat selasa siang. Selain untuk beribadah dalam rangka memperingati hari Waisak, para pengunjung juga datang untuk berwisata religi di tempat tersebut. Di vihara ini ada hal yang unik, yakni koin keberuntungan. Setiap jemaat yang beribadah di vihara tersebut wajib memasukkan koin ke dalam sebuah lubang yang diyakini dapat membawa keberkahan dan petunjuk hidup untuk setahun ke depan. Selain itu, Anda dapat melihat bentuk reliks yang diabadikan pengurus vihara sebagai orang-orang suci yang dapat dilihat pengunjung setahun sekali. Thailand-nya sepertinya lebih asli, misalnya lebih asli dari sananya. Dan suasananya jadi lebih, iman kita lebih religius lagi. Unsurnya ya, seperti nasihat, dari sisa koin itu atau tidak sampai ke tempat kundinya, jadi kita bisa mengambil kertas sebagai petunjuk hidup. Dengan keunikan serta megahnya vihara tertua di Jawa Barat ini, tak heran jika banyak pengunjung dari berbagai daerah seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, bahkan luar Pulau Jawa, datang untuk melihat bangunan vihara bernuansa Thailand tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV